Yang mengsuarakan tiga periode itu adalah pengkhianat. Kalau memang kita menganggap pemerintahan itu sudah tidak pas, kita jatuhkan dia pada saat pemilu. Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya, Denny Batubara, dalam dialog kita di Aurora News TV. Yang dialognya kita lebih dekat, kita bahas dan kita suarakan atau debara interview. Dan kali ini, kita akan membahas tentang dunia politik Indonesia saat ini bersama komunikolog politik, Tamil Selvan. Om Denny. Apa kabar, Kang Tamil? Alhamdulillah, saya. Ini kita sudah lama tidak ketemu ya, karena COVID-19. Ini kita dulu satu kuliah waktu komunikasi politik. Jadi dari dulu sudah begini-begini berdiskusinya. Dari kelas ke kantin dan sebagainya. Nah, Kang Tamil, kemarin sempat nulis di auroranews.id tentang tiga periode. Nah, kalau pandangan Kang Tamil gimana sih sebenarnya ini isu tiga periode ini? Iya, iya. Rame ya. Rame, rame. Sampai ada yang dipukulin. Oh iya, sampai ada yang bugil. Iya, iya. Sebenarnya gini, ini kan isu ini kan muncul itu kalau kita lihat dari tokoh-tokoh politik ya. Saya dari awal kan katakan, kesalahan pemerintahan ini sampai hari ini cuma satu. Tidak mampunya mengelola komunikasi publik dengan baik. Nah, saya sempat itu beberapa kali membuat pernyataan-pernyataan ketika wartawan-wartawan meminta pandangan saya. Saya bilang gini, jadi apakah poinnya itu tiga periode atau kemudian perpanjangan masa jabatan sehingga terjadi penundaan pemilu, kan begitu ya. Nah, ini kan bisa kita lihat simbol-simbol politik ini adalah proposalnya pemerintah, kan gitu ya. Kenapa saya bilang proposal pemerintah? Karena yang bicara ini adalah tokoh-tokoh pemerintah, kan begitu. Nah, sekarang kan analoginya ketika proposal ini disampaikan ke publik, disampaikan ke masyarakat, situasi dan kondisinya kan harus mendukung. Kan begitu. Makanya saya bilang, saya katakan itu saklek begini, yang mengsuarakan tiga periode itu adalah pengkhianat. Nah, kenapa saya bilang pengkhianat? Karena begini, prototipe itu akan kemudian terus berkembang nanti. Kita pernah punya prototipe, Pak Soeharto kemudian dijatuhkan. Terus kemudian Gusdur dijatuhkan. Nah, ini udah menjadi prototipe. Kalau kita mau lihat dulu juga, kita mau hitung bahwasannya Pak Soekarno juga dijatuhkan dalam tanda kutip ya. Nah, prototipe ini kan kita jaga agar tidak terulang. Jadi, walaupun saya itu, katakanlah ya sebagai pengamat saya banyak mengkritisi pemerintah, tapi saya minta dan saya bawa hawa suasananya itu menjaga pemerintahan ini selesai dengan baik sampai akhir masa periode. Nah, tiga periode ini nggak pas. Nggak pasnya itu kemana gini? Analoginya gini, kira-kira nih, kira-kira karyawan kita di kantor, udah berulang kali lakukan kesalahan, datang ke gedirutnya bilang, Pak saya minta naik gaji dong. Iya, iya. Nah, gitu dong, kira-kira ya. Nah, makanya saya sempat bikin itu tuh, saya bikin pernyataan, teman-teman bikin nih. Oh, ini bajunya? Iya, dibikin tuh. Iya, kan? Nah, kira-kira kan kerja, kerja, kerja. Iya, kan? Nah, tiga periode. Saya bilang, yakin menang. Yakin menang. Iya, kan? Ngopi aja dulu. Nah, ini diksi-diksi ini membawa suasana itu supaya lebih adem. Iya. Nah, saya, kita kan hari ini lihat, kira-kira kalau pemerintah ini udah punya mau, itu kan segala cara dilakukan. Nah, saya bilang sama teman-teman, seumpamanya pun tiga periode, biarin. Mau sepuluh periode, biarin. Yang penting ada pemilu. Nah, kita tunjukkan sikap kita ketika pemilu. Kita bersatu, kalau memang kita menganggap pemerintahan itu sudah tidak pas, kita jatuhkan dia pada saat pemilu. Kan konstitusi, kan begitu. Iya, kan? Nah, gitu. Nah, masuk yang berbeda pandangan saya dengan teman-teman yang lain terhadap penundaan masa pemilu. Sebenarnya, ini kita bicara sebenarnya ya, penundaan masa pemilu ini kalau memang mau diseriusin, ini masuk akal. Masuk akal. Kenapa masuk akal? Yang pertama, kondisi pandemi. Di dalam undang-undang itu kan bahasanya force major. Nah, kan tinggal sekarang bagaimana kemudian menerjemahkan kondisi pandemi ini menjadi force major. Kan gitu ya, kira-kira ya? Kalau kita lihat unsurnya ini terjadi di seluruh dunia, masuk. Iya kan? Nah, ketika dia terjadi di seluruh dunia, artinya apa? Artinya itu sesuatu yang memang di luar dugaan. Masuk dalam unsur force major. Nah, kan tinggal lagi ketika pemerintah mau keluarkan proposal ini, pemerintah itu sudah berbuat apa? Kalau lah kemudian pilkada serentak kemarin itu ditunda, maka proposalnya masuk akal. Kan gitu ya? Ini pilkadanya nggak ditunda. Terus kemudian beberapa kebijakan pemerintah itu selalu kontradiktif. Iya kan? Kita masih ingat nih, hangat di pikiran kita nih bahwasannya kasus wadas. Pemerintah katakan, oh kalau mau nambang di wadas, pemerintah yang nambang nggak perlu izin usaha tambang. Ini kan kontradiktif. Padahal yang mengeluarkan izin pemerintah. Iya kan? Yang menambang pemerintah. Kenapa harus ada diksi-diksi yang dikeluarkan ke ruang publik untuk kemudian counter-meng-counter apa yang dilakukan pemerintah? Jadi saya lihat, apa komunikasi-komunikasi yang dilontarkan ke ruang publik oleh oknum-oknum ya saya katakan ya. Oknum-oknum di dalam tubuh pemerintah, ini memang mengundang kegaduhan. Nah, ketika kegaduhannya muncul, lalu kemudian diberikan proposal yang notabene tadi itu mengundang banyak intrik, ya tentu terjadi ribut. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan, banyak elit-elit mendukung pasti. Kenapa? Contoh, yang pertama legislatif pasti mendukung. Ya, kita fair-fair aja ya. Dengan kemudian sistem pemilihan kita yang terlalu pragmatis ini, mereka diberikan tambahan masa periode 3 tahun, siapa yang nolak? Kan gitu kira-kira ya? Terus kemudian kepala-kepala daerah yang baru terpilih, yang 2024 dia harus mencalonkan lagi. Notabene dia baru menjabat kurang lebih 2 atau 3 tahun. Dia pasti akan terima. Nah, hanya sedikit kelompok di masyarakat ini yang menolak. Tapi, kelompok masyarakat yang menolak ini, itu akan terbantahkan ketika proposal pemerintah tepat. Sumpah, ma. Ya, sumpah, ma. Tidak ada kegaduhan masalah IKN. Iya, iya, iya. Iya, kan? Tidak ada kegaduhan masalah tentang minyak goreng. Tidak ada kegaduhan tentang utang pemerintah yang 7 ribu triliun. Tentu proposal ini ya masuk. Nah, hari ini ada alasan. Ada alasan, gitu. Makanya saya katakan, Situasi dan kondisinya tidak tepat. Proposal itu tadi dilayangkan oleh pemerintah. Nah, setelah peristiwa kemarin yang aksi mahasiswa, kemudian ada pemukulan terhadap adik Armando, kira-kira isu ini bakal selesai atau tidak? Karena 2 hari lalu juga KPU sudah dilantik juga. Saya kira gini, isu ini kan bukan hanya sekedar isu perpanjangan masa jabatan, kemudian isu ini presiden 3 priode. Saya kira bukan hanya itu. Itu hanya isu etalase. Isu yang fundamentalnya adalah apa? Tiba-tiba, pemerintah menyatakan, kita kalah melawan mafia. Ini diksi yang berbahaya, gitu loh. Iya kan? Minyak goreng naik. Terus kemudian, Pertamax naik. Solar, Pertalae di beberapa tempat sudah langkah. Lalu kemudian hari ini beberapa waktu yang lalu, di beberapa tempat itu gula sudah mulai langkah. Ini yang menjadi fundamental, nih, Mas Denny kan juga termasuk salah satu bagian lah dari 98. 98 itu teman-teman mahasiswa bergerak kenapa? Karena kebutuhan pokok meningkat. Jadi bukan serta-merta hanya sekedar isu Soeharto, dan lainnya. Bukan. Karena kebutuhan pokok meningkat, mahasiswa sudah tidak bisa lagi membiayai dirinya. Nah, makanya mahasiswa-mahasiswa yang apatis, saat itu juga ikut terjun. Ini periambulnya sudah masuk. Jadi, pemerintah itu mengatakan kira-kira gini, oh, yang naik itu kan Pertamax. Pengusaha pakai mobil pribadi. Isinya Pertamax. Gitu ya. Terus kemudian mobil-mobil pengangkutan bahan-bahan segala macam, kalau udah kemudian pertaliannya langkah, mau nggak mau, isi Pertamax. Ini fundamental yang akan meningkatkan harga bahan pokok. Gitu. Kalau harga bahan pokok kemudian naik, dan lain-lain sebagainya naik, isu ini tidak akan berhenti. Nah, ini kan masa jabatan Jokowi ini kan tinggal dua tahun, ya. Nah, dengan setelah tiga tahun tadi, dengan contoh-contoh seperti tadi, yang sebagian besar justru tidak pro-rakyat, segala macam. Apa yang harus mereka lakukan dalam dua tahun ke depan ini? Agar jangan meninggalkan kesan yang buruk tadi. Kalau saya kira, hari ini pemerintahan Jokowi di periode kedua ini, ibaratkan masuk lumpur itu udah seleher. Gitu loh. Ibaratkan masuk lumpur itu udah seleher. Sekarang kan proposal yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat, itu kan istilahnya dikembalikan. Dikembalikan dengan not. Notnya apa? Presiden harus memecat menteri-menteri yang mengeluarkan isu-isu perpanjangan masa jabatan dan tiga periode. Pertanyaannya, Jokowi berani nggak mengambil langkah itu? Kalau Jokowi terus keke, keke mempertahankan oknum-oknum menteri tersebut, publik akan menilai kira-kira ada apa. Kenapa? Menteri yang membuat gaduh di ruang publik ini, terus dipertahankan. Kenapa big datanya nggak mau dibuka? Nah, sekarang kemudian bicara big data. Kita kan gini loh. Gini loh, kita nih praktisi-praktisi komunikasi ya. Kita paham betul lah ya. Big data itu, saya mungkin gini, saya mungkin termasuk salah satu komunikolog yang paling keras dulu bicara untuk nurungkan Menkom Info. Kenapa? Karena untuk beresin media sosial ini mudah. Satu akun, satu KTP, satu nomor handphone, selesai. Nggak akan ada lagi namanya hoax. Ini mudah pertanyaannya, kenapa tidak dilakukan? Artinya kan ada pembiaran. Ya kan gitu ya? Nah, kemudian dengan pembiaran-pembiaran yang kita tahu jelas di mana ada posisi-posisi kolongnya, satu orang itu bisa punya ratusan akun. Kan gitu ya? Satu orang harus bisa punya ratusan akun. Ini dalam tanda kutik, kita belum bicara yang akun-akun buzzer ya. Kita bicara akun-akun orang pribadi nih. Akun bodong. Akun bodong ya, anonim-anonim itu. Sekarang kalau dibilang ada Bapak kita yang terhormat, Menteri itu, opungku yang paling kusayang itu ya, ngomongnya itu ada big data sekian ratus juta itu, validasinya kan tentu diragukan. Kan gitu? Nah jadi, sisi blunder-blunder komunikasi yang digelontorkan pemerintah ini, kalau kita lihat ya, ini kan paling maraknya di priori kedua. Saya melihat sampai pertengahan masa priori kedua ini bukannya menurun, malah makin masing. Nah saya jadi ragu, apakah sampai akhir masa jabatan Pak Presiden, ini bisa direduksi. Makanya saya berulang kali, juga di ruang publik saya katakan, ayo dong, Presiden itu buka, bikin satu lembaga yang diisi oleh para komunikolog-komunikolog untuk mengelola komunikasi publik pemerintah. Makanya saya bilang, contoh tadi kan, penundaan masa pemilu. Kalau diberikan ya, diberikan pandangan, Pak, timingnya nggak tepat. Iya kan? Bapak harus bikin dulu begini, begini, kita reduksi dulu isu-isu ini, 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 baru coba proposal ini kita keluarkan. Saya kira mungkin banyak pihak mendukung. Tergantung bagaimana cara menyampaikan. Tergantung bagaimana cara menyampaikan. Oke, kita break sebentar dulu, karena ada video-video yang akan lewat berikut ini. Tidak tanggung-tanggung, Joko harus merogoh kocek 2,8 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan milik pemerintah daerah ini. Menurut Suhara Nani, Joko yang merantau sebagai pengusaha properti di Jakarta, berasa prihatin ketika melihat kondisi jalan penghubung antar desa yang rusak parah dan sering memakan korban. Sudah mengusulkan perbaikan jalan ke kabupaten, namun tidak pernah ada tindak lanjut dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kerobogan. Warga pun tentunya sangat senang dengan adanya proyek perbaikan jalan desa. Jalan desa ini sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kerobogan Jawa Tengah. Rencananya, pembangunan jalan desa ini akan selesai pada akhir bulan April 2022 mendatang. Kesangka ditetapkan 4 orang. yang pertama penjabat di salon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan perbuatan sesangka telah menerbitkan secara melawan hukum mewakili manajemen Alpamat saya turut prihatin dan berbela sungkawa atas robonya bangunan topal pamat secara tiba-tiba di jalan Ahmad Yani kilometer 14 Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Kita sama-sama berdoa karena saat ini masih dilakukan evakuasi atas korban yang dibantu oleh doa dan dukungan kami bersama keluarga karyawan dan masyarakat yang tertimpa musibah rumunya bangunan ini Alpamat akan menanggung biaya pengobatan dan santunan kepada para korban Baik pemirsa kita lanjutkan dialog kita dalam dialog yang kita dekat kita bahas dan kita suarakan atau debara dan kali ini kita dialognya di Cafe Koi Politik yang ada di Jalan Pakubuono kawan-kawan yang ingin ngopi ingin santai ingin ingin bincang-bincang ingin bertemu teman silahkan ke Cafe Koi Politik di Jalan Pakubuono Baik kita taruh kopinya kita lanjutkan diskusinya dengan Kang Tamil nah tadi udah kita bahas nih dari 3 tahun pertama segala macam nah salah satu isu yang paling menarik di 3 tahun pertama ini adalah ibu kota baru nah seberapa besar dampaknya buat pemerintahan sebenarnya ya jadi gini saya pernah sampaikan kalau kita lihat ya Washington DC di Amerika itu itu membuat sirkulasi ibu kotanya tersendiri itu tahun 1800 nah lalu kemudian yang paling dekat dengan kita itu Malaysia Putrajaya Putrajaya itu dibuat tahun 95 nah kita paham tahun 1800 terlalu jauh lah ya tahun 95 itu internet itu adalah masih bahan barang langka nah sekarang saya makanya pertanyaan kira-kira kira-kira kalau Washington DC Amerika atau Malaysia hari ini tahun 2022 mau membuat sinkronisasi pemerintahan apakah dia masih akan melakukan sinkronisasi fisik ketimbang sinkronisasi digital kan itu menjadi pertanyaan besar nah sehingga saya sampai hari ini belum menemukan apa alasan fundamental dibentuknya IKN karena menurut saya sinkronisasi sistem pemerintahan itu adalah sinkronisasi by digital yang sangat dibutuhkan hari ini kenapa satu tujuannya apa mengurangi mobilitas ini kan isu-isu perpindahan ibu kota negara ini kan awalnya karena Jakarta terlalu macet kan gitu ya Jakarta terlalu macet perekonomian perekonomian kan gitu sehingga apa namanya mengurangi mobilitas itu tentukan kita harus bisa bagaimana caranya urus izin itu by HP ya semua di tangan semua orang ada smartphone kan gitu ya ini yang namanya mengurangi mobilitas nah yang kedua yang saya setuju adalah mentiadakan stigma jawa sentris ya kan seolah-olah Indonesia itu hanyalah pulau Jawa ya karena apa karena ini bisa kemudian nanti menjurus kalau hari ini kita bicaranya agama ya intrik-intrik yang dipolitisasi itu agama ke depan bisa jadi suku nah kemudian langkah untuk membuat agar tidak adanya Jawa sentrisnya saya setuju tapi pertanyaannya kembali lagi proposal ini terbantahkan sendiri oleh pemerintah ketua otoritas IKN ya juga orang Jawa bukan orang Kalimantan gitu loh putra daerah di kampungnya sendiri cuma jadi penonton kan gitu nah blunder-blunder yang kemudian aja apa awal dibentuknya IKN ini pemerintah itu yakin dan meyakinkan masyarakat bahwasannya apa pembentukan IKN ini tidak akan membebani APBN nah gitu kan ya ternyata tidak akan membebani APBN akhirnya apa tetap membebani APBN beberapa kemudian investor-investor itu hari ini hengkang dari sana nah hari ini saya baca di media opungku yang paling kusayang itu bicaranya bahwasannya apa siapa bilang tidak ada investor di IKN banyak investor yang mau masuk dari Arab Saudi dari Brunei bahkan saya pusing nah tapi kan ini kontradiktif lagi kenapa kontradiktif kepala otorita IKN itu mengeluarkan statement atau mengeluarkan sistem crowdfunding agar masyarakat itu secara sukarela urunan gitu loh jadi pertanyaannya yang mana yang mau dipercaya gitu loh ya kan ini kalau itu tinggal 2 tahun lagi ibu kota negatif itu nggak butuh waktu cepat masih lama jadi dalam 2 tahun ini apa yang bisa dilakukan sebenarnya itu ya saya sebetulnya kalau ditanya secara jujur saya khawatir IKN ini akan menjadi proyek mangkrak gitu loh karena dalam kacamata saya IKN ini hanya sebuah simbol politik pribadi Jokowi saya lanteng saya berani katakan itu IKN ini hanya sebagai simbol politik sejarah pribadi seorang Jokowi ada monumen tertentu yang bisa mengingatkan orang bukan sekedar monumen tapi dia kira-kira ya kalau secara pandangan kita kita ini kan bisa membedah simbol-simbol ya dia ingin membedah kalau dulu kita itu mengeluh-eluhkan Soekarno Soekarno sampai hari ini 70 tahun Indonesia Merdeka kita masih bicara Soekarno kemudian sampai hari ini Indonesia Merdeka kita masih bicara Soeharto kita nggak pernah bicara yang namanya Megawati Habibi kita nggak pernah bicara bahkan SBY jadi dia pengen jadi penerusnya dia butuh satu simbol untuk sekian puluh tahun ke depan masyarakat Indonesia itu bicara Jokowi ini pandangan saya secara kritis nih boleh didebat boleh kemudian dibantah nah kalau dibantah saya justru butuh ini dibantah tentu bantahan itu saya butuh lihat saya mau lihat alasan fundamental IKN ini apa contoh PNS-PNS atau ASN-ASN itu menolak gitu kan ya kemudian di tubuh TNI Polri ada pembahasan-pembahasan di grup internal yang dimana itu presiden sendiri yang bicara bahwasannya ada yang kurang lebih setuju tidak setuju itu udah terjadi ya kan artinya di tubuh pemerintah sendiri tidak solid satu kedua kita bisa lihat program untuk membentukan undang-undang ini terlalu prematur ya yang yang sampai dipaksakan ini hari betul terlalu prematur makanya saya bicara ketika ketala IKN itu bicara untuk crowdfunding saya bilang lu bahasa masyarakat ya lu waktu mau bikin nanya siapa kalau lu nanya rakyat rakyat bilang iya lu boleh minta rakyat urunan yang bilang iya kan 575 orang di DPR itu lu minta aja urunan sama dia kira-kira bahasa rakyatnya begitu nah setelah 2024 nanti di pas apa tinggal 2 tahun lagi IKN ini tentu butuh orang yang akan meneruskan pembangunannya nah kira-kira nanti Jokowi akan memilih siapa nih jagoannya tapi tunggu dulu kita saksikan dulu video-video viral yang berikut ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati saya mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal tentu saja menyesuaikan dengan jatah libur dari tempat bekerja itu saja yang ingin saya sampaikan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan utamanya memakai masker menyesuaikan tangan dan menjaga jarak terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terutama untuk kegiatan halal bihalal diselenggarakan dengan protokol kesehatan dan dihimbau untuk tidak ada makan minum dan makan minum pun harus sesuai dengan jarak dan tempat kemudian juga terkait dengan kegiatan yang di tempat hiburan ataupun di tempat keramaian ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan juga sesuai dengan kapasitas ini masyarakat juga dihimbau untuk tidak bepergian ke luar negeri karena kita ketahui di negara lain situasinya tidak sama dengan di Indonesia sehingga ada potensi penularan ya Pemirsa kita bertemu lagi kita masih di Cafe Koi Politik di Jalan Paku Buwono kita lanjutkan pertanyaan kita yang tadi Jokowi akan memilih siapa agar IKN ini lanjut nanti kalau kita bicara kepercayaan Jokowi terhadap calon pemimpin berikutnya kita bisa lihat dari DNA kalau kita bicara DNA secara parpol tentu kemudian tokoh yang muncul itu adalah Puan kemudian ada Ganjar kan begitu tapi kalau kita bicara DNA yang non-parpol tapi DNA politik murni itu tentu Prabowo ya kita lihat kemudian bagaimana setelah kontestasi 2019 Prabowo masuk juga ikut mendukung pemerintahnya Jokowi tapi di luar dari DNA yang tadi kita bicarakan munculnya isu tiga periode munculnya isu penundaan masa penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden artinya artinya isu ini menunjukkan presiden tidak percaya kepada siapapun hari ini presiden tidak percaya kepada siapapun hari ini paling tidak untuk melanjutkan IKN itu nah tentu kan jadi pertanyaan ya kenapa perpanjangannya kok cuman dua tahun atau tiga tahun kok enggak sekalian perpanjangannya itu setahun atau justru sekalian lima tahun kan gitu tiga tahun ini paling tidak Jokowi berpikir akan bisa membuat perpindahan secara sistemik perpindahan secara sistemik ya dari bagaimana kemudian pemerintahan yang ada di DKI ini untuk kemudian dipindahkan ke IKN sehingga ketika kemudian peralihan masa jabatan presiden berikutnya mau tidak mau harus melanjutkan itu karena kalau menganulir dia butuh waktu sekian tahun lagi minimal setengah periode masa kepemimpinannya untuk mengembalikan ini ke Jakarta itu saya lihat simbolnya yang mau dicapai itu tapi kemudian kalau kita bicara apakah katakanlah ya siapa tadi ya pertanyaan Pak Dini siapa kira-kira secara DNA politik itu tapi secara kepercayaan pribadi Jokowi itu masih menjadi misteri yang belum masih menjadi misteri bisa saja kalau kemudian tiba-tiba nanti muncul istrinya ibu Iryana Jokowi kemudian menjadi Wapres atau kemudian opung kita yang paling kita sayangi Pak Luhut Binsar Panjaitan kemudian menjadi Wapres kenapa kemudian kalau untuk menjadi calon presiden secara politik sangat kecil kemungkinan kira-kira dari nama-nama yang berkembang saat ini ada gak kira-kira yang akan berpeluang mendapat kepercayaan itu ya seperti yang tadi saya katakan ada Puan ada Ganjar ada Prabowo ya saya kira hanya mengerucut kepada tiga nama ini tapi kemudian akan kemudian jatuh pilihan itu kepada siapa itu yang belum saya kira itu misteri nah itu misteri yang bisa kita pecahkan simbol-simbolnya nanti setelah tahun 2023 sama-sama kita tunggu siapa kira-kira yang akan mendapat kepercayaan dari Jokowi untuk meneruskan program-program yang sudah berjalan selama periode kedua Jokowi ini baik pemirsa demikian dialog kita dengan Kang Tamil terima kasih banyak atas waktunya di Debarak Interview dan pemirsa ingat tonton terus Debarak Interview Debarak itu artinya kita dekat kita bahas dan kita suarakan jangan lupa untuk terus mengikuti video-video dan dialog-dialog yang muncul di Aurora News TV dan jangan lupa kita juga punya website namanya auroranews.id disitu berita-beritanya lengkap dan tayangan ini juga nanti akan dibahas di Aurora News TV jangan lupa subscribe like dan share channel ini agar channel ini berkembang dan terima kasih atas dukungan Anda sampai jumpa